Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys Dan pada video kali ini gue mau membahas saham Bluebird Karena saham ini ditanyakan oleh beberapa orang Baik di Instagram gue dan juga di kolom komentar Bang, Bluebird gimana nih? Turun terus gitu Nah, kita lihat dulu guys Sekarang Bluebird itu udah di angka 1675 Kalau misalkan saham turun, terutama seminggu yang lalu Seminggu yang lalu itu kan berubah turun hingga 7%an ya Nah, lu bisa lihat broksumnya itu ada YU jualan memang Jadi sebenarnya, orang ketika sudah melihat sahamnya turun Pastikan akan bertanya, apalagi turunnya dalam ya Turun 5%, turun 7% itu akan bertanya-tanya Ada apa nih sebenarnya? Kan kayak gitu Akhirnya yang dibuka Twitter, yang dibuka media, berita Kemudian yang dibuka apalagi Pokoknya hal-hal tanya broker Ada apa sih? Kalau misalkan lu nanya broker, gue sih udah nanya Dan jawabannya penghapusan BBM RON2 Nah, itu kan kalau misalkan memang benar dilakukan Yang terpukul bukan cuma Bluebird Jadi, menurut gue nggak masuk alasannya Kemudian, kalau kita lihat di media ya guys ya Lu bisa lihat di sini Nggak ada Nggak ada apa-apa Paling ada kasus yang Bluebird mintarsi itu kan Mintarsi yang memang dia berseteru dengan Direksis dan komisarisnya dengan keluarga Ya, perseteruan keluarga gitu lah Tapi, sejauh yang gue lihat Direksi dan komisarisnya cukup solid Sehingga, menurut gue Kasus ini udah berlarut-larut Dan nggak akan menghasilkan apa-apa Bagi mintarsi ya Bluebird akan tetap menjadi Bluebird seperti itu Jadi, kasus mintarsi ini menurut gue Bukan menjadi pukulan yang memang Membuat harga saham Bluebird itu anjlok gitu Dan mengubah fundamental yang nggak Kemudian, apalagi Apakah ada kasus korupsi? Kasus korupsi nggak ada juga Jadi, kan bertanya-tanya semuanya Akhirnya, memang setelah gue tunggu Kan Bluebird ini Minggu yang lalu nih Yang terjundalan tuh di sini nih Dari 1.800 kemudian ke angka 1.700an kan Ya, 7 persenan lah Sampai sekarang mungkin sudah 10 persen minusnya Kalau yang beli di harga segini Tapi, setelah 2 hari gue tunggu ya Dan gue perhatikan Nggak ada apa-apa dengan Bluebird ini Artinya, memang penurunan saham Bluebird ini Ya, karena memang ada orang yang jualan saja Ada pihak yang jualan Bluebird ini kan saham yang memang besar ya Walaupun secara market cap tidak besar Jadi, lebih dari 10 triliun Tapi, cukup terkenal Cukup banyak orang Yang memang mengetahui produknya Kemudian, di pasar modal Itu yang beli Bluebird Nggak hanya kita saja Masyarakat retail Ada manajer investasi Ada kemudian Reksadana-reksadana Pihak-pihak lain Ya, kalau misalkan dia megang barangnya Dalam jumlah besar Dan dia mau taking profit Alasannya bermacam-macam Ya, sahamnya turun Ketika banyak orang yang melepas Atau banyak pihak yang melepas Nah, itu sebenarnya Jadi, kesimpulannya guys ya Gue simpulkan Bahwa, tidak ada masalah dengan Bluebird ini Sahamnya memang turun Dan kalau lu perhatikan guys Kalau lu perhatikan Nggak cuma Bluebird aja yang turun Hampir semua saham turun Coba perhatikan Antam, turun Antam, turun Kemudian Astra Astra malah Sekarang diangka 5.000 Kemudian Adro 2.300 UNTR Balik lagi ke 22.000 Indo Food Sukses makmur Sekarang sudah diangka 6.300an Artinya Penurunannya Nggak serta-merta Terjadi di saham Bluebird saja Jadi, sebenarnya Tidak ada masalah Dengan saham Bluebirdnya itu sendiri Karena saham-saham yang lain Juga ikut turun Nah Kemudian kan ada pertanyaan lagi Di angka 1.675 ini Waktunya Gimana nih? Ini menjadi peluang Apa menjadi? Yaudah lah Yang udah punya di Cut loss aja Kemudian Yang memang Mau masuk Pikir-pikir lagi Gitu ya Nah, sekarang gini guys Coba kita lihat Dalam 6 bulan terakhir Atau 1 tahun terakhir Dia ini memang Dilihat Pada saat Di bulan Oktober Itu mulai Menunjukkan Tren penurunan Kenapa? Karena memang Di EPS kuartal 2.2023 Itu kan orang banyak Yang mobilisasi masa Mobilisasi masa Orang pulang kampung Orang liburan Gitu ya Sehingga EPS di kuartal 2.2023 Bluebird Itu tinggi Itu bisa mencapai 54 perak perlembar Di kuartal Memperkirakan Di kuartal 2 itu EPSnya tinggi Nah, kemudian Di bulan Oktober Rilislah laporan Kuartal 3 2023 Yang mana EPSnya Hanya 43 perak perlembar Bukan hanya Tapi turun Dibandingkan Kuartal 2 Alhasil Memang belum ada Momentum Yang bisa membuat Bluebird itu Naik lagi Ya, gimana Sahamnya mau naik Orang EPSnya menurun Dibanding Tahun 2023 Kuartal 2 Alhasil Pasca Bulan Oktober Nih, guys Perhatikan nih Nih Kuartal 3 nih ya Kita lihat Pasca Bulan Oktober Tanggal 27 28 Sorry Ini 2023 Nih 27 Oktober 2023 Ya, sahamnya Turun Nah, lo bisa lihat nih Sampai sekarang Karena memang Belum ada momentum Yang bisa membuat Si Bluebird ini Naik lagi Kemudian Pertanyaannya kan Akan bertambah lagi Bang, apakah ini Layak koleksi? Nah, gini Sebenarnya Ini memang Kalau kita lihat Dari ROE-nya Di kuartal 3 2023 Dibanding Kuartal 2 2023 Dia ada Trend penurunan Dari yang tadinya 9% 9,7 Jadi 9% Kemudian Net profit marginnya Juga turun Tadinya 12% Harapannya kan gini, guys Kita sedikit Membandingkan Dengan perusahaan Yang berbeda sektor ya, guys Kenapa BCA Itu naik terus Karena memang Indikator-indikatornya Naik terus Laba-labanya Naik Ya memang ada turunnya sedikit Tapi dalam jangka panjang Dia naik terus Dalam kinerja setahun naik Sehingga BBCA juga Saatnya naik terus Nah Si Bluebird ini Ya Waktu di tahun 2023 Kuartal 3 Dilihat dari ROE-nya turun Walaupun turun tipis Net profit marginnya Turun Return On asetnya Turun Jadi ada orang Yang memperhatikan Hal tersebut Karena memang EPS-nya turun Sehingga berdampak Pada 3 indikator Penting ini Menyebabkan Sahamnya Masuk ke dalam Trend turun Dan belum naik lagi Belum ada yang bisa Membuat naik lagi Sekarang PBV-nya sudah 0,77 Nah Tapi Ada tapi nga guys Kita tahu bahwa Di kuartal 4 2023 Ada peluang Dimana Bluebird bisa Mencatatkan EPS yang sama Seperti kuartal 2 2023 Apa guys Kalau tahun 2023 Kuartal 2 itu kan Karena ada Banyak Masyarakat yang Ngalor ngidul lah Dia pergi Pariwisata Liburan Pulang kampung Dan sebagainya Karena Bluebird ini Tidak hanya perusahaan taksi Dia juga ada Besnya juga Di kuartal 3 2023 Tidak ada momentum Yang bisa membuat Ramainya Transportasi Maksudnya Tidak seperti Tahun 2023 Kuartal 2 Tapi di kuartal 4 Tahun 2023 Sudah mendekati Tahun politik Mobilisasi Masa Kemudian Di kuartal 1 Tahun 2024 Juga bisa Berpotensi Seperti itu Jadi Ada peluang Dimana Disini Justru Yang belum Masuk Bluebird Sedang diberikan Harga murah Bayangkan dia Sudah di PBV 0,7 Sama seperti PBV di Tahun 2021 Seperti itu guys Bahkan di Tahun 2019 Saja Dia PBVnya 1,27 Dimana Pairnya 21 Sekarang Pairnya Sudah di Bawah 10 PBVnya 0,77 Artinya Artinya Sebenarnya Secara Valuasi Bluebird Ini Sudah Termasuk Murah Dan Bisa Di Pertimbangkan Untuk Dibeli Seperti itu guys Apakah Nanti Bluebird Prospek Kedepannya Cerah Ya Secara Fundamental Sebenarnya Lu perhatikan Per kuartal 2023 2023 Ini kita langsung Baca aja Di asetnya Kemudian Di Liabilitasnya Dia gak ada yang Benar-benar Bahaya Hutang Banknya Juga Gak terlalu Besar Bayangkan Dia disini Total liabilitasnya 1,8 Triliun Baik yang pendek Dan panjang Dan yang paling besar Ini Hutang usaha Liabilitas panjang Kemudian Hutang banknya 400 miliar Saja Jadi Kalau dibandingkan Dengan ekuitasnya Yang mencapai 5,4 triliun Kecil Apalagi Kalau dibandingkan Dengan asetnya Yang mencapai 7,3 triliun Dan aset lancarnya Disini 1,4 triliun Ya Gimana ya Hutang bank ini Yang sebesar 400 miliar Termasuk kecil Artinya Kalau mau Bluebird Bisa laksumulasi Sekali lagi Berarti Tidak ada masalah Dengan fundamental Bluebird Gak ada masalah Nah makanya Kalau misalkan Lu menanyakan Kepada gue Apakah ini Menjadi peluang Ya Ini bisa menjadi peluang Untuk beli saham Bluebird Dimana Bluebird sedang Turun Yang mana Di fundamentalnya Gak ada masalah Di ekuitasnya Juga gak ada masalah Dan Kalau lu perhatikan Pendapatan Dari tahun ke tahun Sejak Tahun 2020 Kan 2019 Dia 4 triliun 2019 Dia pendapatan Revenue nya 4 triliun 2020 Terpukul dong Turun Turun 50% Jadi 2 triliun 2021 2,2 triliun 2022 3,5 triliun Sekarang Sudah bisa melebihi Dan bisa menyamai Pendapatan Di tahun 2019 Jadi seperti itu guys Ini bisa menjadi peluang Untuk Bluebird itu sendiri Paling itu aja guys ya Kalau misalkan Dividend Ya Kita ngomongin dividend Gini guys Coba lu perhatikan Pemegang saham Dividend Sorry Pemegang saham Dari Bluebird ini Itu banyak Komposisinya Banyak orang Perorangan Jadi Gue termasuk Salah satu orang Yang Kalau misalkan Ada newbie Sorry guys ya Ada newbie yang bertanya Saham apa sih Yang bisa dibeli Ya gue akan merekomendasikan Salah satunya Bluebird Lu jangan masuk saham gorengan dulu deh Lu jangan masuk Cari saham under value dulu Saham yang memang Turn around Jangan Lu masuk saham yang memang Produknya Ada di sekitar lu Dan terkenal di kota-kota besar Salah satunya Bluebird Gue biasanya Menginfokan Bahwa Bluebird bisa coba Lu pertimbangkan Untuk lu beli Kenapa? Karena Bluebird Kalau dilihat dari Komposisi pemegang saham Yang termasuk saham Yang Ada jaminan Rutin Membagikan Dividend Seperti itu guys Yang mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan semoga lu sehat selalu Sehingga kita bisa bertemu Kembali di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan Jual beli Gue akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan